Oh kosong loh dicemper-cemper bosku enggak pakai si kering loh bahaya bos kunuh koyong ini pos jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like comment share and subscribe selamat menonton Halo Gan Juragan jumpa lagi ya dengan saya ini kan wong ganteng kan tukang obok-obok kabel kan apa kabarnya hari ini kan apa anda sudah sarapan ha kalau sudah sarapan ya koncone ya dipikir Nuh bercanda kan ya ini lho kan saya mau tutorial kan ini untuk mobil truk Dina ya 12 volt ini ini tahu sendiri ya tadi ya relehnya bunyi ter 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 itu releh lampu utama ya atau lampu besar itu pada saat lampu dinyalakan relehnya bunyi ter ter tapi lampunya mati dan katanya kan ya katanya Pak supir itu ada bau-bau yang gosong-gosong lho kan ya wis biar enggak lama-lama ya gan Juragan ya langsung ngomong saja kan kita perbaikikan juragan Oh soketnya ngepongkab boleh loh kosong kb sambungi mau di akal mau di akal mau di akal mau di kosong kb agar mau dikasih aku akan kelari Niki ngepongkab tinggi ini ngepongkab 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 ini normal ganti mau ngeong ini ganti mantap boleh eh nanti tambah enak yang positanya rusak terus memperhatinkan bos bos ganti bos seperti bos malah enak ini masuk masuk eh orang-orang ketua kebos-bos lama stardar-stardar sakit-sakit ini kemarin jendang wave dan kolek duit ya enggak boleh ya maka belum duit sengaja siap saset 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 kosong nambu nge-reiko kalau sampai mencari mabu nge-reiko 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 oke resikonya dengan ternyata bosku saat lalu memang rusak bos lu ini tuh platinanya rusak kopong ini lu gosong ngepong is resiko bos kalau perjalanan malam bahaya bos lu soketnya ini sudah gosong gosong ini lu ini juga nih tuh klik bos ini mah bos lu sempal tuh sempal bos eh komplikasi bos sui juga loh carabes terus parah bos kalau sudah gini nih waktunya minta ganti baru ganti baru bos uh pokoknya gosong ini gosong iya gosong bos oh gosong is pokoknya diganti caklar kabelnya nanti diatur sengenak ditoto sengenak Oke bos dibelikan dulu bosku ya ini ya caklarnya sudah dibelikan baru sipis ini kemudian ini dibelikan juga ya soket tambahan ya ini satu setel kemudian isolasi lagi guys tak pasangnya dulu bos sekelarnya sudah tak pasang bosku ya ini tadi soketnya tak tambah satu bosku ya untuk mengganti yang rusak tadi lho bosku nah ini tak tambah satu soket lagi biar cus bosku ya nah ini bosku ya ada suatu kendala lagi nih bosku setelah tak cek semuanya nah ini ternyata ada di sini tuh untuk sekring lampu utamanya itu enggak ada tuh di jemper jemper bosku ya ini lho bosku tadi sudah tak cek bosku loh di jemper bosku ini kan jalur ke relei lampu ya nah ini tadi relaenya juga diganti baru ini bosku nah relaenya diganti baru ya nah ini setelah tak cek ini ini tuh ini untuk lampu bagian kiri ya lampu depan bagian kiri ini harusnya ada sekring nah ini satunya ini ini wuh merah merah polos ini ya ini untuk lampu bagian kanan ini harusnya ada sekringnya nah ini bosku tuh loh di jemper jemper bosku enggak pakai sekring loh bahaya bosku Nuh koyong ini bos solusinya gimana ya solusinya ya solusinya ya gampang bosku ya ini kan harusnya sekring ini nah sudah rusak di sini gosong ya jalurnya gosong boi jalurnya rusak loh bos ya solusinya gampang ini dikasih sekring ke sini ya sama saja dengan yang aslinya di sini gitu loh bosku jadi ini dikasih sekring engkelan ya dua bosku ya ini yang kiri ini dikasih sekring ya lampu kiri dikasih sekring engkel yang ini dikasih sekring engkel tembusi ke ini ini loh bosku nah kita belikan rumah sekring engkel gitu loh bosku ya ini namanya rumah sekring engkel kita beli dua buat ini ini ya caranya masang waktu ya gampang sekali bagus ini di kupas dulu aja ya ini caranya masang ini di apa di ujul dulu di ujul dulu ini dilepas dulu looks uh tuh oh mau kilobosku nah ini bos Serot work yang dua yang satu dapat sini nih bos upas bos bos jeret Oke kita sambung aja sini lu bos bentang Mari bos bentang set-set-set bos bentang selesai dan Mari bosku yang bayaran lu bos mana tangnya ini bosku dikenangi pakai tang Oh set 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 diisolasi sing rapat Benkak Ben awet Benkak rusak-rusak nunggu Ben kuat Hai Emroh jadi berguna satunya ini kita kupas juga baru kita koncik itu kita sambungkan jajah Benkak sui sui pendang Mari pendengsa set-set-set yang selesai bosku set一下 Hai sepuluh ah isolasi bos ah isolasi bosku tuh kalau ada sih keringi aman bos harus ada sih keringi ini lho bos oleh ngawur bos Oh yo posku ah nah ini ini batikan ikan rapio dan rapi sini SD gandeng ilbus warada tempat di jelek Oh ya ini yang ini gua ini dirangkep baru dirangkep dikupas set lupas set ya diikutkan sini disambung ke sini bos merupakan cara ribu Oh set 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 disambung ke sini kalau bosku ngosok nggak bisa-bisa bosku ini tak sampai dulu ya tak sampai dulu setelah kabelnya disambung dan diisolasi ya ini kemudian kita pasang saja ya sekringnya kita pasang sekring 10 ampere bosku untuk lampu ya ini dua-duanya kita kasih 10 ampere biar standar lagi gitu loh biar safety setelah dipasang ya kedua sekernya ini ya kita tinggal tutup saja kemudian kita tinggal rapikan saja Oke bosku ya ini bosku ya sudah selesai selesai semua bosku ya sudah sip ini sudah jos bosku ya Nah sekarang kita coba starter bosku Oh bos selampu Oh tim mewah bosku ngalah ya nggak kelihatan bos Hai pokoknya normal ini posisinya siang hari iya nggak kelihatan ya Nah kelihatan ya normal pokoknya bos tinggal ya Hai nyalah ya Hai ah oke bel joswis tim mewah bosku wis gitu aja ya kita matikan bosku wis gitu aja bosku ya tadi ya cara perbaikan listrikan lampu ya untuk mobil truk Dina 12 volt channel ya semoga bermanfaat videonya Terima kasih Thank you matursun Tursun, jos mantaposku.